Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali ya teman-teman dengan channel saya youtube fotokopi ini adalah tempat usaha saya teman-teman tempat usaha saya ini bergerak di bidang jasa ya teman-teman bagi teman-teman yang ingin melihat lebih lanjut tempat usaha saya ini tonton terus video saya sampai habis semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi kita semua ya teman-teman kita langsung saja ke videonya lebih lanjut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ini adalah tempat usaha saya teman-teman tempat usaha saya ini adalah jasa fotokopi ya teman-teman ini adalah alat-alat yang saya pergunakan untuk menerima jasa-jasa dari pelanggan saya ini juga ada alat saya ini lumayan banyak teman-teman untuk fotokopinya ada 4 1, 2, 3, 4 tetapi masih mini semuanya teman-teman untuk alat printnya juga ada 2 untuk fotokopinya itu ada 3 macam merek teman-teman yang pertama sekali saya menggunakan mesin broder TCP L25430 yang kedua mesin kopi juga broder ini ya teman-teman sama tipe nya yang ketiga saya mesin kopi Canon IR1024 dan terakhir saya upgrade ke mesin fotokopi mini USERA 2040 ya teman-teman selama saya menggunakan mesin fotokopi ini Alhamdulillah baik-baik saja teman-teman walaupun ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing bagi teman-teman mungkin ingin menggunakan mesin fotokopi ini bisa lihat referensinya teman-teman di internet atau dimanapun yang berkenaan dengan mesin fotokopi ini tapi Alhamdulillah sampai sekarang mesinnya bagus saja teman-teman selanjutnya saya menggunakan printer Epson ini adalah printer yang saya gunakan yang satu saya beli baru yang satu saya beli second yang di atas saya beli baru ya teman-teman tipe L1110 Epson yang kedua tipe L3110 Epson juga teman-teman perbedaan yang di atas dengan di bawah yang di atas hanya dikhususkan untuk mesin printer teman-teman tidak bisa untuk men-scan dan kalau untuk mencetak foto atau kertas yang agak tebal agak susah teman-teman menarik kertasnya karena dia hanya diperuntukkan untuk mencetak dokumen sedangkan yang di bawah itu bisa memfotokopi walaupun ukurannya hanya A4 dan juga bisa untuk mencetak foto harganya bisa teman-teman lihat di internet atau di toko-toko online ini mesin komputer saya ini adalah mesin second yang saya beli teman-teman mesinnya sudah bermacam-macam jadi bisa dikatakan ini sudah rakit-rakitan teman-teman ini ada layarnya ada hitam sedikit tapi jadilah untuk kebutuhan saya memenuhi pelanggan mungkin hanya itu saja teman-teman sekilas tentang tempat usaha saya bagi teman-teman yang ingin buka usaha apapun usahanya siapkan niat siapkan modal siapkan skill dan siapkan tempat yang pas dan jangan lupa berdoa insyaallah usahanya akan maju dan teman-teman juga jangan ikut-ikutan usaha-usaha daripada orang-orang lain walaupun usaha mereka sukses kita sesuaikan saja dengan kemampuan kita teman-teman kalau kemampuan kita di bidang A kita usaha di bidang A jangan kita mengikut usaha di bidang B atau sebaliknya teman-teman karena akan menyusahkan kita nantinya ke depan apabila usaha kita semakin maju teman-teman mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan jangan lupa ya teman-teman mohon bantuanya untuk klik tombol subscribe sebagai salam pengenalan kita dan jangan lupa dan jangan bosan-bosanya menonton video-video yang saya berikan wabillahi taufi waidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh